Intro Kenapa bisa sakit gigi? Halo sahabat penasaran, apakah kamu pernah mengalami sakit gigi? Sakit gigi bisa sangat menyakitkan dan mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Pada video kali ini, kita akan mencari tahu mengapa kita bisa mengalami sakit gigi. Oke, mari kita mulai. Kenapa bisa sakit gigi? Yang pertama, karena kerusakan pada gigi atau gusi. Sakit gigi dapat disebabkan oleh berbagai masalah, seperti kerusakan gigi atau gusi. Gigi yang berlubang adalah salah satu penyebab umum dari sakit gigi. Ketika plak bakteri menumpuk di gigi dan menghasilkan asam, gigi dapat mengalami kerusakan dan merusak lapisan kerasnya. Selain itu, infeksi pada gusi juga dapat menyebabkan sakit gigi. Yang kedua, sensitivitas gigi. Beberapa orang mungkin mengalami sakit gigi akibat sensitivitas gigi. Sensitivitas gigi terjadi ketika lapisan pelindung gigi, yaitu enamel, aus, atau terkikis. Hal ini dapat membuat saraf gigi lebih terbuka dan lebih sensitif terhadap rangsangan, seperti makanan atau minuman yang panas, dingin, atau manis. Yang ketiga, yaitu karena gangguan pada akar gigi. Sakit gigi juga bisa disebabkan oleh gangguan pada akar gigi. Misalnya, abses gigi terjadi ketika bakteri masuk ke dalam akar gigi dan menyebabkan infeksi. Infeksi ini bisa sangat menyakitkan dan memerlukan perawatan segera oleh dokter gigi. Nah, itulah beberapa penjelasan mengapa kita bisa mengalami sakit gigi. Mulai dari kerusakan gigi atau gusi, sensitivitas gigi, hingga gangguan pada akar gigi yang dapat menyebabkan sakit gigi. Penting untuk menjaga kebersihan gigi dan rutin memeriksakan gigi ke dokter gigi untuk mencegah masalah gigi yang lebih serius. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga penjelasan ini dapat membantu kamu memahami lebih baik tentang sakit gigi. Jangan lupa untuk berbagi pengetahuan kepada teman-temanmu. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. Salam. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.